Vaksin masal dengan sasaran kalangan pelajar digelar pihak kepolisian dari Polsek Banu Hampu di Sekolah Menengah Atas Negeri Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Gelaran vaksin masal untuk mencapai target ini disambut antusias oleh para siswa yang sebagian besar penerima vaksin dosis pertama. Dengan berbekal surat pernyataan dari orang tua, siswa-siswi antri mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin. Kepolsek Banu Hampu, AKP Rosidi, menyebutkan bahwa vaksin masal ini memang dikhususkan untuk para siswa saja. Selain karena proses belajar tetap muka juga sudah berlangsung, sebagian besar siswa memang belum menerima vaksin. Untuk vaksinasi masal kali ini, sebanyak 100 dosis vaksin diberikan. Kegiatan vaksinasi ini merupakan gelombang pertama. Gelombang kedua dengan sasaran pelajar dan mahasiswa akan digelar dalam waktu dekat. Dengan gencarnya vaksinasi masal, diharapkan dapat mempercepat capaian target vaksinasi yang ditargetkan pemerintah. Baik, jadi kores tinggi-tinggi, khususnya kosek Banu Hampu, saat ini dilaksanakan vaksin secara serema yang dilaksanakan hari ini sampai dengan tanggal 6 dan 7. Jadi untuk target kita, untuk sasaran seperti biasa, yaitu warga di sekitar. Tapi untuk hari ini, kita melaksanakan di lingkungan sekolah, khususnya kosek Banu Hampu. Hari ini kita melaksanakan kurang lebih 100 vaksin. 100 orang di SMA Banu Hampu. Dari Agam, Sumatera Barat, Wayusi Kumbang dan Agung Sulistio, INEWS melaporkan.